Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuara News Edition Sabtu 4 Agustus 2018 Berbagai libutan telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya, Komisi 1 DPR RI minta rekrutmenteni Polri libatkan warga asli Papua Pelaksana tugas gadis pendidikan akui guru di Wandama masih kurang Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama kami hari ini Mengenai rumah para budis di Anggi Kebanjiran Bersama saya Simon Patiran, segera kita awal di Kasuara News selengkapnya Pemirsa hujan yang turun terus menerus dalam beberapa hari terakhir Di distrik Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak Menyebabkan sejumlah rumah dan sarana umum tergenang air Salah satunya adalah rumah para medis milik Puskesmas Anggi Beginilah kondisi di sekitar Puskesmas Anggi Pasca hujan deras yang turun dalam beberapa hari terakhir Curah hujan yang tinggi di Kabupaten Pegunungan Arfak Telah menyebabkan sejumlah lokasi tergenang air Bahkan kali irai yang berada di distrik Anggi telah meluap Sehingga menyebabkan bantaran kali terus menerus tergerus air Yang mengakibatkan salah satu barak pegawai nyaris rubuh Karena pondasinya sudah terlihat menggantung Tak hanya itu rumah para medis yang berkatan dengan Puskesmas Anggi Ikut tergenang banjir akibat dari saluran parit yang tidak mampu menampung air hujan Apalagi curah hujan yang tinggi pada minggu terakhir bulan Juli Akibatnya para medis terpaksa mengungsi ke Puskesmas Karena seluruh ruangan tempat tinggal mereka sudah tergenang air Buruknya saluran drainase menjadi salah satu penyebabnya Pasalnya air yang berada dalam parit tidak dapat lagi mengalir Namun hanya tergenang sehingga menyebabkan parit meluap saat hujan deras turun Meskipun banjir telah menggenangi rumah para medis di Anggi Namun sejauh ini belum ada langkah penjagaan dari pemerintah daerah Para medis berharap dengan banjir yang sudah terjadi terus menerus setiap hujan deras Pemerintah daerah dapat segera memperbaiki saluran drainase Agar kejadian serupa tidak kembali terjadi saat hujan deras Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi mengabarkan